Intro Hat-trick adalah istilah dalam olahraga yang mengacu kepada 3 kali keberhasilan dalam suatu hal Dalam sepak bola, hat-trick berarti keberhasilan seorang pemain sepak bola dalam mencetak gol sebanyak 3 kali dalam satu pertandingan Gol yang berhasil didapatkan dalam suatu pertandingan sepak bola merupakan suatu hal yang sangat penting Oleh karenanya, pemain yang berhasil melakukan hat-trick ini biasanya merupakan pemain profesional yang hebat Rekor gol hat-trick pertama kali di panggung sepak bola dipegang oleh Berpetnaut Pria kelahiran Fall River Amerika Serikat ini menjadi orang pertama yang berhasil menorehkan gol hat-trick di piala dunia Rekor tersebut ia torehkan bersama dengan timnas Amerika Serikat saat melawan timnas Paraguay Rekor tersebut tersaji pada pentas piala dunia di Uruguay tahun 1930 Sebelumnya, nama pemain legenda Argentina Guilhermo Stabile sempat ditasbihkan sebagai orang pertama pencetak hat-trick di piala dunia Namun, hal tersebut dianulir setelah FIFA merevisi kembali keputusannya Dan akhirnya divalidasi bahwa pemain pertama pencetak hat-trick di piala dunia adalah Berpetnaut Sementara itu, hat-trick dalam waktu tercepat pertama kali dicatatkan oleh pemain asal Hungaria Lazlo Kis Hanya dalam tempo 6 menit saja, Kis mampu membobol gawang El Salvador sebanyak 3 kali Goal tersebut tercipta di menit ke-69, 72 dan 76 Secara keseluruhan, Hungaria menang telak 10-1 atas El Salvador dalam piala dunia 1982 di Spanyol Awal mula penggunaan istilah hat-trick sendiri sebenarnya berawal dari sebuah permainan kriket di Inggris tahun 1885 Saat itu, seorang pemain kriket H.H. Stephenson berhasil mengenai 3 pasak gawang yang ada di belakang pemukul Hal ini sangat jarang terjadi dalam olahraga kriket Para penggemar menganggap hal tersebut sangat hebat dan mereka mengumpulkan uang untuk membeli sebuah topi atau hat yang dihadiahkan kepada Stephenson Ada juga yang berpendapat bahwa istilah ini didapatkan saat penggemar mengumpulkan uang dengan cara menyalurkan sebuah topi dari satu orang ke orang lainnya Setelah uang itu terkumpul, mereka kemudian menghadiahkannya kepada atlet yang mendapatkan penghargaan Sedangkan kata trik dalam istilah hat-trick dianggap berhubungan dengan pesulap yang triknya mulai populer di pertengahan tahun 1800an Saat itu, trik yang mulai terkenal adalah pesulap yang mengeluarkan kelinci atau hewan kecil lainnya dari sebuah topi Hat-trick yang dilakukan oleh seorang atlet dianggap sedikit ajaib dan mungkin dipengaruhi oleh faktor keberuntungan juga Oleh karena itu, istilah hat-trick pun juga dihubungkan dengan trik para pesulap tersebut Terima kasih telah menonton!